Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda-bunda teman-temanku dimanapun berada Selamat datang kembali di channel youtube nya aku Rumah Kim Nah kali ini aku mau share kegiatan aku lagi ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga Cuma yang spesial kali ini aku dibantuin sama anak aku nih teman-teman Anak aku yang pertama dia mau bantuin masak nasi katanya Jadi yaudah deh berhubung anak aku semangat banget untuk bantuin aku Aku juga makin semangat untuk masak Nah untuk masakan kali ini aku menu sederhana aja teman-teman Bikin 3 menu sederhana ala-ala aku Mumpung si dadanya itu masih anteng gitu ya Nah yang pertama aku mau masak bayam teman-teman Tadi tuh aku ada beli bayam seikatnya itu harganya Rp3.000 Mahal atau murah bun Di tempat bunda-bunda berapa tuh harga bayam satu ikat Nah kalau untuk di tasik teman-teman Di tempat aku ini tuh harganya Rp3.000 satu ikat Lumayan lah ya menurut aku murah Nanti tuh bisa dapet sepanci gitu ya sayur bayam Cuma gitu ya teman-teman kalau masak sayur bayam itu Emang gak boleh lama-lama gitu ya Kalau aku maksimal 6 jam Kalau udah lewat dari itu gak dimakan lagi gitu teman-teman Nah ini tuh kebiasaan banget ya teman-teman Aku tuh kalau misalkan bikin sayur itu tuh dipotong-potong dulu baru kemudian dicuci Nah menurut yang aku baca harusnya itu dicuci dulu baru dipotong-potong Cuma kadang-kadang susah banget deh teman-teman Ngerubah kebiasaan itu ya Karena katanya ada beberapa vitamin yang mudah larut dalam air gitu Jadi kalau misalkan dipotong-potong dulu baru kemudian dicuci Nanti tuh takutnya si vitaminnya itu malah ikutan mengalir ke buang sama air cuciannya gitu ya teman-teman Oke deh ini udah lanjut aja Semoga next aku tuh gak lupa lagi deh untuk nyuci dulu baru dipotong-potong gitu teman-teman Nah untuk bumbunya simple banget aku pake bumbu iris aja Cuma 2 bawang bawang merah sama bawang putih aja Nanti tuh aku mau tumis gitu ya sampai si bawangnya itu bener-bener harum Nah menu kedua teman-teman itu kebetulan aku punya putih telur Sisaan aku kemarin ada bikin kue gitu teman-teman ya Jadi aku mau campurin aja jadi cukup aku tambahin 2 telur utuh aja gitu teman-teman Nah biar tambah wangi aku tambahin daun bawang gitu Nah kalau misalkan untuk bumbunya aku cuma pake kaldu ayam aja gitu teman-teman Pake merica sedikit udah gitu aja Simple ya kalau misalkan masak telur dadar gitu ya teman-teman Nah yang ketiga aku mau goreng tahu aja Jadi tahunya itu aku mau goreng polosan aja gitu teman-teman Nah biar gak anyep biar gak tawar gitu teman-teman rasanya Jadi biasanya tuh aku pake bumbu tabur aja Bumbu kaldu instan gitu ya teman-teman Nah ini kalian jangan salah fokus Aku masih pake bumbu ini karena masih ada stok 1 bungkus lagi gitu teman-teman ya Nah nanti tuh aku ada ganti untuk bumbunya Jadi gak pake merek itu lagi gitu teman-teman Nah ini tuh si bayamnya udah aku masukin ke air yang mendidih gitu teman-teman Kalau masak bayam itu gak lama-lama ya Nah ini aku nyobain bumbu baru teman-teman Dan ternyata enak juga dan harganya juga murah gitu teman-teman Masih promo kayaknya ya Nah ini udah masuk si bumbunya Tinggal aku icip-icip udah pas gitu ya teman-teman Lanjut deh untuk masak telurnya Ini tuh ya telurnya digoreng biasa aja di dadar ya Kayak gitu aja lah teman-teman ya Kalau goreng telur mah ya kayak gitu sama aja sih Nah berhubung ini tuh agak tebel telurnya teman-teman Susah banget untuk dibalik Jadi yaudah deh aku potong-potong dulu baru kemudian dibalik gitu ya Karena biasanya kalau misalkan tebel terus langsung dibalik Aku tuh suka hancur gitu teman-teman Jadi yaudah deh disiasati dipotong-potong dulu baru kemudian dibalik gitu Udah deh untuk telur dadarnya udah selesai Tinggal aku pindahin wadahnya ke piring Udah deh Alhamdulillah ya Menu sederhana tapi papolinta anak-anak gitu teman-teman Dan menu gercep sat-set untuk emaknya Oke menu ketiga ini aku goreng si tahunya Udah deh ya Kalau goreng tahunya sampai dia kuning sampai dia berkulit udah jadi gitu teman-teman Nah ini tuh enak banget kalau misalkan dicocol ke kecap ditambah irisan cabai rawit Duh enak banget ya teman-teman pokoknya tahu anget-anget dicocolin ke kecap Yang pake cabai gitu pokoknya mantap ya Nah ini udah selesai aja si tahunya Pokoknya masak kali ini tuh Alhamdulillah udah beres 3 menu sederhana aja Menu simple gitu ya Oke lanjut nih teman-teman aku udah mandi Udah selesai masak Lanjut aku mau unboxing paket Ini tuh aku ada beli apa ya tas gitu teman-teman Karena kebetulan nanti tuh weekend nanti aku ada acara mau pergi ke rumah mertua aku gitu teman-teman ya Jadi pas aku lihat ternyata tas aku tuh ketinggalan di rumah mamah aku Jadi aku males banget untuk ngambilnya gitu teman-teman Jadi aku beli di toko oranye ini tuh murah banget dan ternyata tasnya bagus juga gitu teman-teman Lumayan lah buat bawa-bawa nanti barang bawaan gitu teman-teman Ini tuh kalau gak salah harganya 35 ribu udah sama ongkir deh ya Ini cocok banget deh teman-teman Ruangannya juga lega leluasa banget deh Kalau misalkan dibawa untuk bepergian gitu teman-teman Dan ini juga nyipennya gak makan tempat jadi tinggal dilipat aja gitu teman-teman Nah jika teman-teman berminat juga yang lagi nyari tas juga nanti deh link pembeliannya aku simpan di description box ya Oke ini udah selesai aja nih teman-teman kegiatan aku hari ini Cuma masih ada satu pekerjaan lagi yang menggunung nih yang menunggu aku Jadi hari ini tuh jadwal aku nyuci dan nyetrika gitu teman-teman Jadi hari ini tuh aku mau lanjut nyetrika Cuma gak aku record karena Biasanya aku ganti kostum gitu teman-teman Karena kalau misalkan nyetrika itu gerah banget Jadi untuk kegiatan aku sampai disini aja teman-teman Makasih banyak yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video Semoga bisa menginspirasi Semoga bisa memberikan manfaat juga bagi teman-teman semuanya Yang walaupun sedikit gitu ya teman-teman Nah sampai disini aja dulu video dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh